Intro Petugas Direkturat Reserse Anti-Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menembak mati dua warga negara asing yang terlibat peredaran narkoba jaringan internasional di enam lokasi berbeda di wilayah Sumatera Utara. Selain menembak mati kedua tersangka berstatus warga negara asing, polisi juga berhasil menangkap 14 tersangka lainnya yang menjadi bagian dari kakitangan sindikat internasional tersebut. Pengungkapan jaringan ini dimulai dari dibekuknya dua orang tersangka yang berperan sebagai kurir di Komplek Multatuli Maimun pada 8 April lalu. Dari operasi ini petugas melakukan pengembangan ke lima lokasi lainnya. Total barang bukti yang berhasil disita berjumlah 14 kilogram. Kedua warga negara asing yang ditembak mati masing-masing berinisial KPP warga negara Malaysia serta S warga negara Sri Lanka. Keduanya berperan sebagai pengendali dan penghubung antar negara yaitu Myanmar, Sri Lanka, Malaysia, dan Indonesia. Sebelum akhir berhasil ditangkap, diketahui jaringan ini pernah dua kali meloloskan penyelundupan sabu melalui pintu masuk Pulau Batam. Dalam pengungkapan jaringan ini petugas sempat menemui jalan buntu yang disebabkan masing-masing kakitangan dan kurir tak saling mengenal serta berpindah-pindah penginapan. Salah seorang tersangka mengaku menerima upah sebesar 5 juta rupiah dengan peran sebagai penghubung antar calon pembeli dan penjual. Selain narkotika, petugas kepolisian juga berhasil menyita dua paspor, handphone, identitas serta buku tabungan. Berhasil dilukat oleh jajaran Direkturat Narkotika Pembeli Utara, gimana ini adalah sehingga paru yang melibatkan Nyatma, Sri Lanka, Malaysia, dan Indonesia. Dari Sumatera Utara, Mutadi Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.